PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi, Indra mengatakan, terkait dengan pelayanan publik ada dua dinas lingkup pemerintah kota Jambi, yaitu Dinas Pendidikan dan Disperindak Kota Jambi, berada di zona kuning karena kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Indra mengatakan, untuk di Dinas Perindak adalah terkait masalah perizinan sewa toko, sedangkan di Dinas Pendidikan adalah pelayanan legalisir ijazah. Waktu itu pihaknya akan mendorong dan memberikan pendampingan terhadap OPD yang berada di zona kuning dan didorong menjadi zona hijau. Indra juga meminta agar pelayanan kepada masyarakat yang sudah serba IT ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Baik, kalau di data tadi salah satunya ya, mungkin di pelayanan perizinan sewa toko, terus pelayanan di pendidikan pelayanan legalisir ijazah, nah ini yang harus ditingkatkan. Menanggap hal tersebut, Kadis Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, mengatakan salah satu yang jadi fokus untuk dibenahi adalah masalah pelayanan legalisir ijazah. Kedepat akan ditunjuk personal yang akan mengurus hal ini. Mulyadi mengatakan bahwa untuk legalisir ijazah, pihaknya harus sangat hati-hati untuk mencegah terjadinya pemalsuan ijazah yang kerap terjadi di lapangan. Masyarakat meminta legalisir ijazah tanpa membawa ijazah asli, padahal syarat wajibnya adalah harus membawa ijazah asli. Hal inilah dianggap mempersulit masyarakat. Dinas Pendidikan harus tetap mengikuti regulasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini akan menjadi fokus kita dan kita akan membenahi itu. Nanti kita akan tunjuk memang personal yang mengurusi legalisir ijazah. Karena dalam proses legalisir ijazah ini kita juga harus hati-hati. Nah, kita tidak ingin nanti ada ijazah, pemalsuan ijazah dan semacamnya. Ini perlu kita memang purifikasi. Nah, kadang-kadang pada saat kita purifikasi itulah dianggap kita mempersulit. Padahal semuanya bukan mempersulit. Karena memang kita harus tahu. Kadang-kadang ijazah itu apalagi paket C, paket A, itu kan banyak sekali kita dengar di luar itu kasus-kasus. Cimahayanti, Jambi TV